baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera untuk kita semua nah yang terakhir adalah in order teman teman semua in order adalah posisinya kiri atas kanan kiri atas kanan kiri atas kanan rootnya adalah atas inisialisasikan atas root itu nah yang pertama adalah ada 14, ada 35, ada 27 posisinya adalah kiri atas kanan, jadi 14, 27, 35 oke kita ke karena posisinya di kiri dulu ke 14, ternyata 14 itu memiliki anak yaitu 10 dan 19, jadi 14 itu posisinya sekarang jadi atas, kirinya adalah 10, kanannya adalah 19 berarti kiri, kalau kita masukin rumus yaitu kiri atas kanan, berarti 10, 14 dan 19 10, terus kemudian 14, terus kemudian 19 nah posisi 10, 14, 19 sudah dieksekusi, nah kita akan kembali ke 14, 27 dan 35 kiri 14 atas itu 27 dan kanan 35 maka kita akan pilih karena atas yang harus dipilih berarti 27 masuk nah lanjutnya adalah ke kanan 35 nah apakah 35 ini ditulis kita lihat 35 memiliki anak tidak dicek ternyata dia memiliki anak yaitu 31 dan 42 berarti posisinya adalah kiri, atas dan kanan maka yang ditulis adalah 31 kiri atasnya adalah 35 dan terakhir adalah 42 nah itu untuk in order ya teman-teman semua jadi seperti itu untuk konsep in order oke nah lalu bagaimana penerapan di dalam python maka teman-teman silahkan buka google collapse nya terus kemudian saya bikin folder ini terakhir nanti teman-teman jangan lupa di sesi akhir nanti ada tugas mohon disimak dengan baik-baik nah selanjutnya kita bikin pertama bikin new terus kemudian di dalam satu folder tadi jadi td3 terus kemudian kita more nah google collapse terus kemudian kemudian nah kita tunggu wah salah salah bikin new folder kita balik lagi new more google collapse oke terus kemudian kita copy pastikan disini nah silahkan teman-teman nah ini pelan-pelan sama cuman posisi apa namanya insert node sama print nya saya edit kita run kan nah 10 14 19 27 10 14 19 27 31 35 31 35 42 nah itu sudah sesuai nah oke ya silahkan teman-teman silahkan di apa namanya dicoba nah tugasnya adalah teman-teman silahkan apa namanya dicoba di di soalnya gini soalnya adalah seperti ini terapkan satu nilai untuk NIM berakhiran ganjil akan untuk menerapkan menerapkan untuk NIM berakhiran ganjil silakan untuk menerapkan pre-order dalam Python Python kemudian untuk NIM berakhiran genap silakan untuk guna untuk menerapkan post-order nah seperti biasa teman-teman silakan tolong uji coba terus kemudian masukkan silakan silakan hasilnya screenshot screenshot dan upload load load untuk file pdf jadi seperti itu jadi tidak usah nanya lagi soal yang mana apa sudah dijelasin di dalam video nah kita kembali lagi jangan lupa disini dikasih nama dikasih nama kita coba lagi nah yang hasil di screenshotnya adalah pertama di awalnya terus kemudian poinnya satu full itu di screenshot karena ini belum memuat jadi misalkan contohnya seperti ini untuk in order ya misalkan screenshot pengerjaannya karena sudah ngecahin nah disini nama di diawan terus kemudian nim nimnya adalah 0 4 12 04 9 102 terus kemudian prodi prodi misalkan RPL nanti teman-teman sesuaikan terus kemudian saya tugas dapat karena ini pakai genap maka misalkan contohnya in order misalkan in order maka saya contohnya seperti ini nah screenshot pertama terus kemudian kedua karena sudah sampai 3 saya rapikan saya rapikan terlebih dahulu seperti ini supaya kelihatan rapi kemudian jadi print the 3 ya berarti sampai ini saya screenshot lagi saya screenshot lagi taruh di sini nah saya potong nah dari sini terus kemudian yang terakhir adalah nah ini nama ini harus ada supaya saya bisa dapat nilai boleh tambahkan name misalkan name-nya adalah 04 12 04 91 02 misalkan screenshot jangan lupa di run dulu supaya ininya muncul nah ini baru di screenshot tadinya teman-teman benar mengerjakan tanpa copy paste dari temannya artinya teman-teman kalau misalkan mengerjakan tahu salahnya dimana nah ini karena di sini saya perlunya di sini oke terus kemudian taruh di sini nah ini merapikan kembali karena mulai biar urutan nah sudah selesai langsung di save as pdf dan apa namanya nama filenya nama name sama prodi itu saja penjelasan dari saya tentang tugas saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh